Selamat dan selamat siang para Taruna semuanya. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini, tahun 2021, kita sehat selalu dan kita terhindar dari COVID-19. Nah, untuk materi yang keempat, ini adalah merupakan pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas Siklus Hidup Sistem. Nah, apa itu Siklus Hidup Sistem? Akan saya searchin terlebih dahulu. Nah, di sini Siklus Hidup Sistem, itu adalah materi kita. Kemudian kompetensi dasarnya adalah nanti Taruna mampu memahami metodologi Siklus daripada Hidup Sistem. Nah, materi pokoknya adalah pengelolaan Siklus hidup seperti apa, kemudian tahap perencanaan sistemnya, kemudian tahap analisis, keadaan tahap desain, tahap implementasi sistem, dan tahap penggunaan sistem. Nah, nanti pengalaman belajar daripada pertemuan kelima ini adalah kalian mempelajari dan mendiskusikan. Nah, apa itu metodologi Siklus Hidup Sistem? Nah, diharapan terakhir dari pertemuannya adalah Taruna paham dan mampu menjelaskan metodologi Siklus Hidup Sistem. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengelolaan Siklus Hidup Sistem. Kita bagi jadi dua, yaitu pengertian Siklus Hidup Sistem, dan pasal Siklus Hidup Sistem. Di awal sudah dijelaskan Sistem itu seperti apa, sekarang kita menginjak ke pengertian Siklus Hidup Sistem. Nah, Siklus Hidup Sistem, atau kita sebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya, Sistem Life Cycle, atau LSC, atau Sistem Development Life Cycle, atau SDLC. Nah, apa itu Siklus Hidup Sistem, yaitu merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional, ini pengertian profesional, dan pemakai sistem informasi. Ada dua kata kuncian sini, yaitu profesional, dan pemakai sistem informasi. Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan daripada sistem informasi yang akan dibuat, atau yang akan dikembangkan. Nah, biasanya sebutannya, seperti apa saya tadi katakan, bisa disingkat dengan LSC, atau SDLC. LSC ini, pemfaktoran umur hidup sebuah sistem informasi, dapat dibuat menjadi dua tahap, yaitu tahap pengembangan sistem. Dan yang kedua adalah operasi dan perawatan sistem. Operasi dan perawatan sistem ini, pertama dibangun sistemnya, kemudian menggunakan dan merawatnya. Pada akhirnya, kembali dikembangkan ulang sebuah sistem yang baru. Tidak mungkin suatu sistem akan hanya terpaku, atau hanya berhenti di situ. Pasti ada kan, ada pengembangan daripada sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Kemudian, bagaimana sistem development metodologinya, atau metodologi pengembangan sistem. Mengiksa tahap pengembangan sistem siklusi dobi. Nah, ini sama-sama proses pengembangan. Nah, ini secara ideal menggunakan metodologi pengembangan daripada sistem. Kemudian akan dilakukan konversi. Nah, menggunakan teknologi informasi yang dipilih untuk sistem. Nah, begitu seterusnya. Sistem itu tidak bisa, apa yang saya katakan tadi, tidak bisa hanya berhenti sampai di situ. Pasti ada pembaruan-pembaruan. Nah, karena sistem itu, baik dari dasar perancangannya, misalkan kita menggunakan PHP, atau menggunakan SQL, dan lain sebagainya itu, itu akan terus berkembang. Nah, untuk itu, maka, apa namanya, ya, pasti ada, pengembangan sistem secara terus-menerus. Kemudian, fase siklus hidup sistem. Sistem itu tidak dibuat secara, apa namanya, tidak dibangun, tidak asal-asalan, gitu ya, tapi ada fase-fase daripada pengembangan atau fase siklus hidup sistem. Nah, yang pertama adalah perencanaan sistem. Ini apa perencanaan sistem? Ya, tentunya, kalau kita akan mau mengembangkan sebuah sistem, pasti harus ada perencanaan. Kemudian, kalau sudah ada perencanaan, perencanaan itu akan dianalisis. Mana yang terlebih dahulu harus selesai, mana yang tidak perlu, mana yang perlu, mana yang merupakan penduk, dan lain sebagainya, disini adalah dianalisis sistem. Kemudian, perencanaan sistem secara umum, atau konseptual, ini nanti bagaimana membuat, apa namanya, pelocatnya, bagaimana membuat DFD-nya, dan lain sebagainya. Kemudian, evaluasi dan seleksi sistem. Nah, seperti saya tadi katakan bahwa, tidak semua sistem yang manual itu bisa dibuat menjadi sistem secara digitalisasi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dan seleksi sistem. Nah, kemudian langsung dilakukan lagi, kalau sudah dilakukan evaluasi dan seleksi sistem, maka, dikembalikan lagi ke perancangan sistem sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Ini akan kita bahas satu per satu. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah proses, ada dua, kalau kita membuat suatu sistem, kita membuat suatu sistem, ini ada dua, ada crown-end puzzle dan back-end puzzle. Nah, crown-end puzzle dan back-end puzzle itu seperti apa? Kalau kalian tahu suatu sistem, misalkan, saya berikan contoh ya, saya berikan contoh, sebentar, saya punya sistem seperti ini. Ini saya punya sistem namanya SITUK, Sistem Informasi Uji Kompetensi Online. misalkan, saya isi ini. Nah, ini. Ini adalah yang disebut dengan crown-end. Ini adalah yang disebut dengan crown-end. yaitu tampilan-tampilan yang akan menghubungkan antara pengguna dengan sistem. Jadi, saya punya sistem ini. Sistem-sistem yang saya sebut dengan SITUK. Nah, SITUK ini ada dua, yaitu crown-end dan back-end. Nah, kalau crown-end ini digunakan adalah untuk tampilan pengguna dengan tampilan pengguna, yaitu antara, nanti ada komunikasi antara pengguna dengan komputer. Nah, ini disebut dengan crown-end. Back-end-nya yang mana? Back-end-nya adalah bagaimana merancang daripada menghubungkan antara satu skep ini, satu apa namanya, satu atribut ini dengan atribut yang lain, sehingga saling berhubungan. Contoh, kalau saya klik ini, perancangan ini. Nah, makanya ada syarat, ada jadwal, dan lain sebagainya. ya kalau ini tampilannya, ini adalah crown-end-nya. Back-end-nya yang mana? yaitu yang menghubungkan di dalamnya, yaitu misalkan ada database-nya, ada PHP-nya, ada Node.js-nya, jadi sistem-sistem yang pendukung untuk mendukung tampilan daripada tampilan sistem ini untuk ke apa namanya, untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Begitu ya. Nah, saya lanjut lagi dengan ini, bahwa dalam merencanakan dalam siklus hidup sistem itu, ada perencanaan sistem, ada analisis sistem, ada desain atau perancangan sistem secara umum dulu. Sadi saya katakan bahwa ini adalah sistem secara umum. Kemudian mengevaluasi, kemudian kita membuat desain secara terinci yang mana yang akan kita akan kerjakan. Kemudian implementasi dan perawatan. Nah, di sini kalian bisa lihat ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalian tidak bisa nanti menghubungkan antara langsung dari perencanaan sistem ke desain. Tidak bisa, tetapi harus melalui proses ini. Nah, proses-proses ini disebut dengan proses berurutan ini disebut dengan kalau istilahnya di bidang IT itu adalah metode waterfall. Tidak bisa langsung dari perencanaan sistem ke implementasi seperti tidak bisa. Kemudian saya punya saya berikan contoh gambaran di situk tadi yang saya berikan gambaran tadi di awal yang ini ya. Sebentar. Nah, ini saya stop screen dulu. Nah, ini situk ini. Nah, ini sistem informasi yang kita sebut dengan sistem informasi uji kompetensi secara online. Nah, saya punya ini. Ini saya lakukan dulu. Ini sistemnya. Nah, sebelum saya membuat sistem ini, saya harus tahu dulu bagaimana sih proses secara manualnya. Secara proses manualnya seperti apa. Nah, kalau saya tuliskan, saya gambarkan bahwa kalau alur proses sertifikasi, namanya proses sertifikasi, yang pertama adalah mendaftar ke LSB, kemudian mengisi APL1, terus melaksana konsultasi, melaksanakan assessment, kemudian mencatat bukti rapat pleno, peserta mengisi umpan balik, menyiapkan keputusan assessment, asesor mengisi laporan, dan meninjau ulang proses assessment. Nah, ini dilakukan secara manual. Nah, bagaimana siklus hidup daripada sistem ini? Yang pertama tadi adalah merakukan perencanaan. di dalam merakukan perencanaan, saya akan buat ini dulu. Alur prosesnya seperti apa? Alur prosesnya seperti apa? Nah, ini kalian bisa pelajari dari alur proses secara langsung daripada sistem yang akan kita buat. Nah, kalau saya bisa gambarkan, ini adalah video saya surpi di beberapa LSP sebelum saya membuat suatu sistem yang disebut dengan situb. Nih, kalian bisa menurutkan ya. Pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan melikuti tahapan-tahapan pendaftaran, Pra-asesmen Asesmen Rekomendasi dan Kaji Ulang Pada tahap pendaftaran pertama-tama siswa yang hendak mengikuti asesmen atau disebut calon asesi meminta rekomendasi dari ketua kompetensi keahlian sesuai kompetensi keahliannya. Rekomendasi tersebut kemudian diajukan melalui tempat uji kompetensi atau TUK LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan sesuai kompetensi keahliannya. Langkah selanjutnya adalah asesi menerima penjelasan mengenai syarat pendaftaran antara lain formulir APL 01, formulir APL 02, dan standar kompetensi yang diperoleh dari TUK. Formulir APL 01 adalah formulir yang berisi data pribadi calon asesi. formulir APL 02 adalah formulir asesmen mandiri, sedangkan standar kompetensi adalah dokumen standar kompetensi dari unit kompetensi terkait. Pada formulir asesmen mandiri, calon asesi diminta untuk menilai secara mandiri kemampuan dirinya terhadap elemen-elemen dari unit kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi pada SKKRI. Langkah selanjutnya, calon asesi menyetorkan syarat pendaftaran melalui formulir APL 01 dan APL 02 yang telah diisi beserta lampiran bukti kompetensi kantor LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan. Petugas LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan akan menerima dan memeriksa kelengkapan serta kelayakan berkas pendaftaran. Calon asesi kemudian akan mendapatkan jadwal, lokasi, dan nama asesor untuk tahap selanjutnya, yakni konsultasi pra-asesment. Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, salon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesment. Pelaksanaan konsultasi pra-asesment oleh asesor mengacu pada formulasi instruksi kerja konsultasi pra-asesment. Asesor membuka konsultasi pra-asesment dengan memberikan salam dan berkenalan, menempatkan asesi dalam kondisi yang kondusif, lalu menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesment. usai pembukaan, asesor mulai memeriksa formulir APL-01 milik asesi. Asesor menyesuaikan isi formulir tersebut dengan bukti-bukti yang dilampirkan untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut telah relevan dan memenuhi kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. selanjutnya, merujuk pada hasil review, asesor melengkapi perolehan APL-01 dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa asesi layak atau tidak layak untuk melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Formulir asesmen mandiri atau APL-02 yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti tidak langsung dicocokkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang relevan dari pelatihan dan pekerjaan serta memenuhi kriteria bukti sesuai persyaratan VATM yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Menuju hasil formulir ini, asesor melengkapi formulir APL-02 dengan rekomendasi layak atau tidak layaknya asesi melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan yang berpedoman kepada standar kompetensi baik SKKNI dan juga menjelaskan form APL-01. Pertama yang dijelaskan oleh asesor pada asesi adalah pendekatan asesmen yang terdiri dari tujuan asesmen, konteks asesmen, jalur dan pendekatan asesmen, strategi asesmen, dan acuan pembandingnya. dilanjutkan kemudian dengan penjelasan mengenai rencana asesmen, yaitu mengenai bukti dan jenis bukti metode asesmen, perangkat asesmen, dan penyiapan sumber daya yang terlibat dalam asesmen, misalnya peralatan, bahan, dan personilai. Asesor kemudian mengidentifikasi dan menetapkan penyesuaian yang diperlukan terkait rencana asesmen, misalnya karakteristik asesi dan penyesuaian yang diperlukan dan pemenuhan prinsip asesmen atau VATM serta aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai. Meninjak langkah berikutnya, asesor menjelaskan pengorganisasi yang asesmen, yaitu pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil, dan rekaman serta laporan. Disusul kemudian penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata tertib asesmen serta keselamatan kerja di tempat uji kompetensi. informasi terakhir yang disampaikan adalah konfirmasi jadwal asesmen dan tempat uji kompetensi. Seperti itu, asesor dan asesi menandatangani rencana asesmen dan formulir persetujuan asesmen. SOR kemudian menutup konsultasi pra-asesmen dan memberikan salam. sesuai rencana asesmen yang telah ditentukan saat konsultasi pra-asesmen, asesi dan asesor bertemu kembali di tempat uji kompetensi untuk melakukan asesmen. Pelaksanaan asesmen oleh asesor mengacu pada panduan yang ada pada formulir instruksi kerja pelaksanaan asesmen. Pengumpulan bukti-bukti asesmen antara lain dilakukan dengan metode berikut ini. langsung kedua tidak langsung ketiga tambahan membuka asesmen asesor melakukan konfirmasi mengenai kesiapan asesi untuk menjalani asesmen selanjutnya asesor mengkonfirmasi kembali detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi disusul kemudian pengumpulan bukti berkualitas terkait asesmen selanjutnya asesor mengkonfirmasi kembali detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi disusul kemudian pengumpulan bukti berkualitas terkait asesmen dalam melakukan metode observasi demonstrasi asesor memberikan dan menjelaskan dengan instruksi tugas praktik kepada asesi setelah itu asesor mempersilahkan asesi untuk mulai mendemonstrasikan kompetensi yang terkait tugasnya dalam unit kompetensi yang diuji tes tertulis dilakukan dengan memberikan beberapa soal terkait unit kompetensi yang diujikan waktu pengerjaan tes tertulis sesuai waktu yang ditentukan setelah tahapan tes tertulis dilewati asesi kemudian menjalani tes wawancara langsung dimana asesor memberikan sejumlah pertanyaan menyangkut kompetensi asesi sesuai yang semua tahapan asesmen diselesaikan asesor akan mempersilahkan asesi untuk beristirahat dan bersiap untuk tahapan selanjutnya tahap ini asesor menyusun penilaian dan memutuskan apakah asesi sudah memenuhi kriteria kompetensi belum kompetensi atau penilaian lanjut pada setiap kriteria ujuk kerja dengan berpedoman pada kriteria bukti-bukti valid asli terkini dan memadai atau VATF setelah itu asesor akan memanggil kembali asesi keruangan untuk menerima penilaian terkait proses asesmen pada tahap ini asesor memberikan umpan balik kepada asesi terkait pencapaian dan kesenjangan ujuk kerjanya beserta saran tindak lanjut hasil asesmen setelah itu asesor akan mempersilahkan asesi memberikan umpan balik dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan questionnaire yang ada pada kolom umpan balik asesi selanjutnya asesor mengisi kolom catatan pelaksanaan asesmen setelah tahapan ini dilakukan asesor membuka kembali form mak 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 0 2 untuk menjelaskan dan menandatangani hasil keputusan asesmen beserta rekomendasi tindak lanjut setelah itu mempersilahkan asesi untuk menandatangani formulir tersebut untuk mengakhiri proses asesmen asesor menutup asesmen dan bersalaman dengan asesi setelah semua tahapan asesmen selesai asesor mengisi formulir MAK 06 mengenai peninjauan ulang terhadap proses asesmen yang kemudian akan dicatat dan dilaporkan kepada LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruh nah akhirnya seperti itu kalau kita buat alurnya secara gambar adalah seperti ini tadi adalah secara video nah kemudian siapa pengelola siklus hidup daripada sistemnya nah saat sistem memiliki nilai strategis atau mempengaruhi seluruh organisasi direktur utama atau eksekutif mungkin memutuskan untuk mengawasi proyek pengembangannya ketika lingkup sistem menyempit dan fokusnya lebih operasional kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif yang lebih rendah seperti wakil direktur utama direktur bagian administrasi dan CEO nah komite yang memberikan yang memberikan petunjuk pengarahan dan pengendalian berkesenambungan disebut dengan komite pengarah jadi begini seperti tadi saya punya namanya situk nah karena situk ini di di bawah P1 situk itu diterapkan di LSP P1 namanya LSP baga serifikasi profesi kalau di Politek Bank ada namanya LSP ada bagian LSP di situ nah LSP ini akan dikembangkan oleh bagian itu sendiri gitu tidak di oleh Direktur Politeknik Penerbangan karena itu adalah bagian atau sistem yang yang hanya di bagian LSP saja maka daripada itu kenalah ini gitu ya bagian inilah yang mengenai yaitu ketika sistem menyempit dan fokusnya lebih operasional kepemimpinannya akan dipegang oleh eksekutif tingkat yang lebih rendah yaitu sistem yaitu di LSP jadi ketua LSP yang memegang kendali di sini nah kalau nanti membuat sistem yang lebih besar daripada itu di Politeknik Surabaya maka ini yang lebih utamakan jadi Direktur lah yang memegang peranan penting di dalam sistem itu tetapi di lain pihak ada komite pengarah dan komite pengarah sistem informasi manajemennya kenapa harus bentuk komite komite ini komite pengarah karena kita di dalam membuat sistem ini tidak hanya bisa mengandalkan mau kemauan sendiri gitu ya tidak tidak bisa seperti itu apa fungsi dari pada komite pengarah sistem ini yaitu menetapkan kebijakan kemudian nanti menjadi pengendali keuangan menyelesaikan pertentangan pasti dalam buat sistem itu pasti ada pertentangan pasti ada pertentangan seperti itu fungsi pengarah ini adalah kalau kita lihat dari strukturnya nanti kalau dari sistem yang besar sistem pemasaran sistem manufaktur sistem keuangan sistem berdaya alam itu beda-beda pemimpinannya pemasaran dipimpin oleh pemimpinan proyek tim model lokasi budang misalkan dan lain sebagainya ini adalah contoh daripada pengelolaan siklus itu sistem kemudian tahap kedua tahap kedua ini adalah tahap perencanaan kembali lagi saya ingatkan bahwa kita sudah kalian sudah diberikan pengertian apa itu sistem nah dalam perencanaan sistem apa yang disebut dengan perencanaan sistem itu adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi jadi perencanaan sistem itu memang harus bisa dibuat nanti saya kasih contoh saya berikan contoh saya lanjutkan nah ini adalah contohnya di dalam membuat situb jadi pelaksanaan lujud kompetensi diawali kita harus membuat deskripsi ini dulu studi kasusnya seperti apa sih nah kalian bisa baca ini ya pelaksanaan lujud kompetensi awal dengan pendaftaran sama seperti tadi pendaftaran itu seperti apa kemudian mengisi formulir A1 kemudian berisi isian data kemudian mengembalikan sertifikasi pelaksanaan asesmennya seperti apa nah ini harus terdeskripsikan semua dalam bentuk perencanaan jadi ini adalah perdeskripsi atau perencanaan daripada sistem yang kita buat nah sampai dengan membuat analisa proses isinya nanti seperti apa sih jadi hasil wawancara dilakukan maka dibuat kebutuhan sistem seperti ini calon asesi kemudian akan menentukan jadwal menentukan dan lain sebagainya nah setelah uji kompetensi nah ini nah ini kita buat seperti ini dalam membuat sistem ini inilah yang kita disebut dengan perencanaan nah ini kemudian perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis nah tadi sudah saya berikan contoh bagaimana perencanaan sistem yang berhubungan dengan perencanaan bisnisnya seperti apa yang tadi saya share kembali seperti ini kita harus tahu nanti analisa proses bisnis sistem uji kompetensi kita sebut dengan situk tadi itu seperti apa gitu ya ini misalkan A calon asesi harus mendaftar B admin akan menentukan jadwal C untuk mendaftar skema uji ini harus mendaftar sesuai dengan dan seterusnya nah selan dan F, G, H sampai dengan ini disebut dengan proses bisnis nah ini kalau kita buat secara apa namanya block diagram maka ini adalah merupakan proses bisnis yang dilakukan di sistem informasi uji kompetensi tadi ya saya lanjutkan lagi nah kemudian di tahap perencanaan ini sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisiknya seperti apa tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung sistem serta operasinya jadi disinilah di tahap perencanaan ini kebutuhan-kebutuhan fisik yang dibutuhkan berapa orang tenaga kerja yang harus dibutuhkan kemudian kebutuhan fisiknya seperti apa dan lain sebagainya nah bagaimana proses perencanaan sistem yang pertama adalah merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dilakukan oleh staff rencana karena di dalam merencanakan suatu sistem itu tidak satu sistem yang dibuat yaitu banyak sistem maka dalam proses perencanaan itu perlu merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dilakukan kemudian menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh analisis sistem beda antara komite pengarah dengan analis sistem komite pengarah itu hanya mengarahkan oh ini nanti dibuat proses bisnisnya seperti ini tetapi analis sistemnya itu adalah nanti akan merancang merancang prosesnya sistemnya itu seperti apa berdasarkan arahan daripada komite pengarah sama dengan seorang desainer jadi analisis sistemnya adalah mendesain komite pengarah ini adalah orang-orang yang ingin bajunya ini nanti dibuat seperti ini melebar sedikit ke arah ini tetapi mereka tidak bisa mengimplementasikan jadi yang mengimplementasinya itu adalah seorang analis sistem analis sistem ini hanya menganalisa saja oh bajunya kalau minta dibawahnya panjang berarti harus diberikan rendah atau diberikan apa gitu ya nah itu ya tugasnya adalah analis sistem nah ini nah ini kalau secara umum tahapannya adalah seperti ini mengkaji tujuan perencanaan strategis dan taktik perusahaan mengidentifikasi proyek sistem menetapkan sasaran menetapkan kandala menentukan proyek sistem prioritas sampai dengan meminta persenjuan daripada manajemen ini harus dilakukan dalam perencanaan suatu sistem nah di dalam perencanaan sistem harus juga yang perlu diperhatikan adalah menyadari masalahnya masalah daripada sistem yang akan dibuat itu seperti apa kemudian mendefinisikan masalahnya menentukan tujuan sistemnya seperti apa mengidentifikasi kendala-kendala karena tidak semua sistem itu kita buat itu lancar-lancar saja tetapi banyak kendala daripada sistem yang akan dibuat contoh sekecil saja adalah server apakah server nanti kita buat server tersendiri atau kita menyewa server itu contoh-toh kecil yang terjadi di dalam merancang sebuah sistem kemudian membuat sudi kelayakan mempersiapkan usulan penelitian sistem menuju atau menolak penelitian proyek menetapkan meganis pengendalian nah tahap ketiga adalah tahap analis sistem nah apa itu analisis analisis sistem yaitu pengurayan dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan kesempatan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya jadi seperti apa tadi saya katakan bahwa analisis sistem ini akan dibuat oleh sistem analis yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah permasalahannya seperti apa kesempatannya seperti apa hambatannya kira-kira yang terjadi apa kebutuhan sistem yang diperlukan itu seperti apa ini salah diminisi daripada analis sistem kemudian tahap analisis merupakan tahap yang paling kritis disinilah merupakan tahap-tahap yang paling kritis dan sangat penting kalau analis sistem ini tidak berjalan dengan baik maka sistem yang akan dibuat sistem informasi manajemen yang akan dibuat itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dan cepat jadi analisis di tahap analisis sistem ini kalau si sistem analisnya salah menganalisis ya sudah pasti akan mengulang lagi dari awal hasil daripada di tahap analisis sistem ini adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari diketahui benda perwajaran serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau yang akan dikembangkan jadi disini adalah mendapatkan gambaran sistem yang akan dibuat atau yang akan dikembangkan tujuannya apa tujuannya adalah memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi managerial di dalam pengendalian laksanaan kegiatan operasi operasional perusahaan membantu para pengambil keputusan mengepolasi semuanya ada rumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem inilah kenapa perlunya analisis sistem ini karena suatu sistem itu pasti akan mengalami pengembangan untuk itu perlu dokumen dokumen pengembangan daripada sistem di tahap analisis sistem perlu hal ini perlu didokumentasikan yang perlu diperhatikan sebagai seorang analis sistem adalah tentunya mempelajari permasalahan yang ada secara rinci itu tugas-tugas seorang yang perlu diperhatikan sebagai seorang analis sistem atau sistem analis menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah kalau tadi saya katakan contohnya di seorang desainer pakaian itu analis sistem ini sistem analis ini seorang sebagai sistem analis sama dengan seorang desain desain pakaian itu dia menentukan membuat gambarnya membuat polanya menggunting polanya cara memberi kerutan dan lain sebagainya nah kemudian tidak analisis ini tidak membuat tidak menguding tidak membuat apa membuat sistemnya tetapi hanya menganalisis nanti yang setelah dipotong kemudian setelah diberikan kerutan yang melakukan selanjut siapa yaitu tukang jahitnya tukang jahit yang menjahit kalau disini setelah dilakukan analis sistem siapa yang melakukan yaitu programmernya jadi programmer yang akan membuat sistem yang akan dikembangkan atau yang akan dibuat nah ini kalau secara tadi sudah dikatakan langkahnya adalah mengidentifikasi masalah melakukan analisis sistem mengidentifikasi solusi dari masalah analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan pada sistem baru menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional daripada sistem yang baru ya ini adalah kebutuhan fungsional berupa mencakup fungsi deskripsi kebutuhan laporan baik kopi monso kopi updating query online penyimpan data pencarian kembali dan transfer kebutuhan fungsional dan ini adalah kebutuhan non fungsional ini merupakan waktu respon daripada sistem rata-rata waktu untuk kegagalan kebutuhan keamanan akses untuk pengguna yang tidak penyihal ini adalah yang fungsional nah ini kasus studi kasus akhirnya saya berikan contoh studi kasus yang ini sudah banyak ya saya ngambil juga dari orang lain dari PPT orang lain nah ini adalah sistem formasi rawat jalan di poliklinik ABC nah seperti saya tadi katakan saya berikan contoh disitu ini adalah sistem formasi rawat jalan bagaimana mengidentifikasi masalah satu data-data yang disimpan di poliklinik masih berjalan manual padahal kebutuhan akan data pasien rawat jalan reka medis pasien serai dokter yang menangani setiap pasien itu meningkat kemudian sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan karena akan data yang efektif dan efesien serta ada saat dibutuhkan belum bisa terpenuh ini dikatakan bahwa ini adalah sekali lagi ini adalah contoh sistem informasi rawat jalan bahwa saya akan mengidentifikasi masalahnya bahwa data-data yang tersimpan di poliklinik ABC tadi masih berjalan manual kalau berjalan dengan manual berarti mencari rekam jejak pasien itu akan sulit akan harus lama nah kemudian dia sudah ada juga sistem informasi di situ tetapi belum efektif karena salah satunya ini adalah penyediaan data yang banyak menyebabkan keperlu data atau informasi yang kurang jadi ya masih belum efektif lah di sistem informasi rawat jalan di poliklinik ABC maka daripada itu perlu pengembangan atau ini dibuat dari awal membuat sistem atau mengembangkan sistem pasti diawali dengan identifikasi masalah kemudian melakukan analis sistem bahwa tadi di bahwa tadi penyimpanan itu masih dalam bentuk kertas dan lain sebagainya maka perlu sistem yang lebih aman berupa simpanan data yang digital kemudian data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kita juga kurang karena data tidak tersusun rapi susah mencarinya dari berbagai alasan yang telah diungkapkan di atas maka pengembangan sistem informasi rawat jalan poliklinik ABC ini dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan permasalahan yang muncul nanti dapat disembuhkan bahwa kalau membuat identifikasi masalah cari masalah yang permasalahan permasalahan yang muncul di apa namanya permasalahan permasalahan muncul yang akan dibuat suatu sistem kemudian yang ketiga adalah menalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sistem informasi rawat jalan poliklinik ABC jadi tadi kan ada kebutuhan non fungsional dan kebutuhan fungsional data yang dibutuhkan pengembangan informasi adalah data pasien data pasien itu ada nama pasien ada nomor pendaftaran pasien alamat dan lain sebagainya ada dokter ada obat ada perawat dan lain sebagainya ada pemeriksaan ada biaya semua itu harus dianalisi dianalisa ini tadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional kebutuhan fungsional adalah proses tujin proses pengelolaan dokter tapi pengelolaan pasien pengelolaan tugas dan lain sebagainya adalah kebutuhan fungsional ini termasuk proses pendaftaran proses searching proses pemeriksaan proses pemberian obat jadi itu adalah proses secara fungsional jadi pada tahap analisis ini mengumumkan penelitian sistem mengorganisasikan tim proyek menimisikan kebutuhan informasi mengidentifikasikan kinerja kriteria kriteria gemida sistem menyimpan usulan rancangan menutupi atau menolak rancangan proyek nah sampai sini ada yang ditanyakan saya lanjutkan ini adalah tahap desain tahap desain itu adalah menyiapkan rancangan sistem yang terinci mengidentifikasikan mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem mengevaluasi berbagai alternatif konversi sistem memilih konfigurasi menyiapkan usul menerapan mencijui dan menerokan menerapan kemudian tahap implementasi ini yang penting juga di dalam pelaksanaan implementasi daripada sistem yaitu merencanakan penerapan mengumpulkan penerapan mendapatkan sumber daya perangkat keras penerapan lunak penyiapan database fasilitas fisik peserta dan pemakai kemudian ada menyiapkan usulan kontufer apa itu kontufer nanti coba saya jelaskan mencijui atau menolak masuk ke sistem baru dan masuk ke sistem baru tahap penggunaan sistem menggunakan sistem audit sistem memelihara sistem jadi ini yang di tahap penggunaan sistem pemeliharaan sistem dilaksanakan dengan tiga alasan memperbaiki kesalahan menjaga kemuktahiran sistem meningkatkan sistem menyiapkan usulan rekayasa ulang menyetujui atau menolak rekayasa ulang daripada sistem nah beri kira-kira itu yang saya bisa berikan nah disini ada yang pertanyaan ada yang perlu ditanyakan silakan Kalau perlu ditanyakan, ketik di chat ini, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk tugas, kalian kan sudah tadi di awal, di situk tadi saya, apa namanya. Di situk tadi, di sini, ini adalah proses situk, dan ini adalah videonya yang sudah tadi saya jelaskan. Tugas kalian adalah, tugas kalian adalah, tugas kalian adalah, ini membuat analisis suatu sistem informasi, yang tadi situk tadi. Nah, itu ada analisis mencakup identifikasi masalah, kemudian analisis sistem, kemudian ada kebutuhan fungsional, data dan proses, dan non fungsional. nanti isinya adalah, ini, bab 1 adalah identifikasi masalah, bab 2 analisis sistem, kemudian analisis kebutuhan, kebutuhan data, fungsi, atau proses, dan data pustaka. Nah, saya kira itu, yang bisa saya berikan. Silahkan, sekali lagi, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di chat, di room chat, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.